Intro Risis menunjukkan kalau bahasa tubuh itu mengambil 60% bagian dari rasa percaya diri orang And it's a non-verbal communication, the rest itu 40% memang verbal communication Tapi khususnya hari ini, it's a top-to-toe body language, so check this out Hai Joel Hai Ayo, gimana aja? Gak apa-apa, ayo Eh, halo apa kabar? Baik, baik Eh, kenalin temenku Oh iya Karla Joel Karla Wow Di skenario yang tadi ada cewek yang jalan depan, terus ada cewek yang jalan di belakang Yang di belakang itu sembunyi-sembunyi, malu-malu Itu menunjukkan gak confident Waktu jalan, jangan seret-seret Jangan bungku-bungku Mepet-mepet sama temen Kalau confident itu, bahunya terbuka, tegak ya Terus kepalanya itu juga level yang tegak Gak nunduk dan juga gak sampai ke atas itu menunjukkan arrogance Waktu kita ketemu orang, kita akan handshake kan sama orang kan Nah, handshake-nya itu yang firm Dan juga eye contact ya, liatin orangnya Tapi kalau kita ini shy dan gak percaya diri Handshake-nya itu kayak cuman oke Terus ngeliatnya itu juga cuman gitu Nah, itu menunjukkan gak confident So, try handshake, eye contact dan jalan yang tegak Dengan bahu yang terbuka Oh ya, ayo duduk yuk Yaya, thank you, thank you Sorry ya, tadi nunggunya lama Soalnya agak susah cari parkir tadi dibawa Gak apa-apa kok, gak apa-apa Kalian pesen dulu yuk Yaya, oke Udah pesen? Belum, ini baru mau pesen, nungguin kalian tadi Oke, pesen apa ya? Kamu pesen apa? Yang kesejaan Apa? Yang sepingat kesejaan itu Yang kapan hari diingkavir Oh, yang ini? Yaudah, pesen ini satu ya Oke Ingat dulu ya Body gesture itu translate your confidence Bahkan waktu kita duduk Tadi sih duduknya bertiga Tapi kalau misalnya coba duduknya satu meja rentetan rame-rame Orang yang confident akan menunjukkan bahasa tubuhnya Dengan turn badinya itu kepada crowd Dan welcome dan mendengar pembicaraan Tapi kalau misalnya orang yang gak confident Dia itu hanya akan turn kepada orang tertentu Dan dia itu hanya akan memposisikan dirinya itu Berhadapan dengan orang itu aja Bahasa tubuhnya itu menunjukkan tidak involve di dalam conversation So, what you need to do It's open up your body Volume up your body Dan kemudian turn to the crowd And try to give attention Seperti itu Makan ya guys Ayo, yuk, makan yuk So, gimana kuliahnya? Ya, lumayan lah Ini semester terakhir Wah, kamu sih sibuk-sibuknya ya Iya Banyak proyek, skripsi juga harus buat laporan kan Proyek film Jadi harus buat laporan juga Kalau kamu gimana kuliahnya? Ya, kurang lebih sama sih Semester terakhir juga kan Jadi lagi sibuk-sibuknya juga Tapi bedanya kan kamu proyek Kalau aku lebih banyak bikin paper gitu aja sih Tapi satu sih Kita gak akan lepas dari revisi Iya Karena revisi yang bikin kita begadang Bener banget kan Semester akhir pasti susah tidur Iya, makannya itu Semangat aja ya Iya, tetap semangat Eh, ada rencana gak abis kuliah ini mau ngepain? Kan kita sudah terakhir semester Iya, langsung kerja sih kalau bisa Jadi sekarang sambil nyari-nyari kerja juga gitu sih Mau kerja di mana kira-kira? Di Surabaya Di mana Here is another tip Kalau misalnya lapar ya Pasti kita tuh gak fokus ya Jangan-jangan waktu ketemu orang itu Fokusnya makan terus Makanya kalau sebelum kita ketemu orang Lebih baik kita makan dulu di rumah Atau makan dikit dulu Supaya kita gak panik Dan kita miss the whole point ketemu orang Dan fokusnya makan terus Antara orang pikir ini orang malu Ini orang gak mau berinteraksi sama orang Ini orang gak confident Padahal ternyata cuma lapar ya So tipsnya adalah makan dulu Dan kemudian waktu kalau makan Selesaikan makan dulu baru ngomong Jadi ngomong itu pas ada makanan di mulut gitu ya Kan gak bagus ya kelihatannya Dan juga waktu makan gak kecapan Gak Tapi selesaikan makan Dan kalau lagi makan Don't make noise and don't chew loudly Guys Tadi itu bukan gempa bumi ya It's just a guy continuously shaking his leg I understand Kadang kalau misalnya lagi grogi Kita itu bisa punya kecenderungan Do something continuously So identify that gesture Karena itu orang bisa baca Apakah kebiasaan-kebiasaan Kadang orang suka lipat-lipat Taplak meja Atau shaking Atau continuously do that Try to undo that habit Dan lebih penang Dan gak terlalu banyak gerak Jadi kamu nanti mau kerja di mana? Ya itu sih masing-masing No! No! Sebentar ya Ada telepon Nah let's say ada telepon yang masuk Harus diangkat gitu ya Tadi si Joel Nah cowok itu namanya Joel ya Dia itu permisi Sama teman-teman yang gak tau-tau hilang Atau gak tau-tau Di meja makan ngobrol Apalagi ngobrolnya lama Sangat insensitif Terus cekak-cekiki Atau gak usah ngobrolnya lama gitu Kadang orang ngobrolnya itu kenceng lagi Teman-teman yang nunggu Terus kalau teman-teman yang mau ngobrol Nanti takut ganggu juga So be very careful with that Atau misalnya Ada teman yang punya telepon Oke Dan dia gak angkat-angkat Kita juga bisa jadi teman yang kasih tau It's okay Angkat aja Jadi ini adalah etika-etika Yang menunjukkan kalau kita ini Adalah orang yang confident Kan kita udah mau pulang Puncu mobil tadi dikamukan Ada Oke Loh kok gak ada Coba dicari dulu Loh gak ada Car Car Coba dicari di kantong jaket Loh kok gak ada Haca Maaf ya Gak ada sih Pernah gak punya pengalaman Lagi Dinner sama Atau dating gitu ya Terus Sendok kamu tuh jatuh Aduh Malu gak Iya kan But try to show the body language That own your movement Ya Angkat aja sendoknya Gak yang kayak sendoknya udah jatuh Own your movement Terus Mas boleh tolong gak Sendoknya Satu lagi Tadi itu Kelihatan Kalau orang ini tuh Salah tingkah Atau Dia itu Not under control Of her own movement That shows that You are not confident And you really don't know What you are doing Slow down Slow down Yes Slow down Wah thank you ya Joel Bu hari ini Thank you Good to see you Good to see you Car Bye Bye See you lagi ya See you Dadah So when you say bye to people Make sure Katakan thank you Terus good to see you Atau orang yang baru pertama kali ketemu Nice to meet you Hope to see you again Katakan kata-kata seperti itu Enggak langsung cabut Terus salamannya tuh juga Ah Finally Gua bisa pulang gitu ya Impression itu Ditunjukkan dari Body language-nya kita Do you understand? Yeah So what about Today episode You got something That you can do it In your daily life Don't forget Setelah nonton ini Praktekkan dalam Kehidupan sehari-hari Until I see you again Stay tuned and Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax